Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang indah ini dan kami semuanya dalam keadaan sehat wafiat bisa mempunyai kesempatan mendengarkan firman engkau. Urapi hamba engkau yang tidak layak supaya kami semuanya bisa dikuatkan oleh firman engkau. Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Saya sekalian akitab mengatakan perkataan yang begitu luar biasa di mas 116 ayat 1-2. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menganggarkan teringannya kepadaku maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. 116 ayat 1-2. Akitab mengatakan bahwa dia mendengarkan suara kita. Ini adalah suatu kenyataan bahwa kita mau lihat apa yang terjadi di Jepang adalah negara memiliki bunuh diri. Angka bunuh diri yang sangat tinggi. Hong Kong juga sama. Nyusul Taiwan dan Singapura sudah agak baik. Lata-lata ada 50 kasus bunuh diri setiap hari di Jepang. Masalahnya ini mendolong organisasi yang non-profit. Anata no baso yang artinya sebuah tempat untukmu. Menawarkan layanan pesan singkat 24 jam secara online bagi mereka yang mencari seorang pendengar sekaligus teman bercerita. Layanan counseling online menjadi upaya signifikan untuk menekan angka bunuh diri di Jepang. Nyatanya, mendengarkan seseorang berdampak besar bagi hidupnya. Secara jujur, kita pun dapat merasakan perbedaan ketika bercakap-cakap dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan kita atau tidak. Kita tahu alasannya ketika tidak didengarkan dengan baik dan kita cenderung menghindari orang yang sama ketika kita membutuhkan tempat bercerita. Hal ini seharusnya mendorong setiap orang yang percaya untuk terampil dalam mendengarkan. Sebab motivasi utama kita adalah Allah kita yang juga cakep dalam mendengarkan. Ya tadi kita sudah baca di Mas Mungul 116. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau mendengarkan seruhan kita. Kita punya unek-unek, kita punya masalah, dia mau dengar. Teolog Paul Tillich mengatakan bahwa tugas pertama dari kasih adalah mendengarkan. Dengan kata lain, kalau kita merasakan kita sayang sama orang ini, cinta sama orang ini. Kita harus mendengarkan ngomongan dia, bicara dia. Mendengarkan dengan benar membutuhkan niat, waktu, dan usaha. Oleh karena itu, kita perlu menyingkirkan hambatan-hambatan dalam mendengarkan. Kita paling mudah memikirkan tanggapan kita sendiri saat seseorang sedang bercerita. Ya bukan? Ya. Alih-alih mendengarkan, kita malah memikirkan tanggapan kita nantinya. Atau segera menyerah sebelum mereka selesai berbicara. Nah, ini adalah watak manusia. Kita maunya idea kita, pikiran kita diterima. Nasihat Yakubus, biarlah setiap orang cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Hambatan lain dalam mendengarkan adalah asumsi kita sendiri, bukan? Asumsi itu bilang, pikiran saya, oh dia nggak baik sama saya. Oh gereja jahat. Oh pendeta nggak baik. Nah, asumsi kita mempengaruhi cara kita mendengarkan. Karena asumsi kita tidak mengeluangkan waktu dan memberi perhatian khusus tentang apa yang seseorang sedang menceritakan. Karena asumsi pula, kita gagal mendengarkan secara objektif. Pengharang terbesar lainnya adalah keinginan kita untuk dimengerti tanpa ingin memahami orang lain. Banyak sekali orang-orang yang termotivasi untuk monopoli, diskusi, dan mengambilkan orang lainnya. Ini jelas memperlihatkan ke atas seseorang yang buruk dalam mendengarkan. Nah, malilah. Mulia karena Tuhan. Ya, Tuhan Yesus kita. Yang maha mendengar dengan cara belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Sebab setiap niat, usaha, dan waktu yang kita berikan untuk mendengarkan adalah bentuk kasih, perhatian, dan rasa hormat kepada orang lain. Jadi, malilah kita belajar. Jangan cepat-cepat bicara, tapi dengarkan dulu. Keluhan orang ini, masalahnya, problemnya. Ya, jangan kita bicara terus lebih banyak, tapi kita dengar. Dengar dan sadar. Ya, untuk dengar cerita, jangan merasakan bosan. Ya, dan saya mau katakan, malilah. Kita mengucap syukur, kita memiliki Allah yang maha mendengar. Ya, aku sadar bahwa sudah seharusnya kita pun sebagai anak Tuhan. Dan, ya, mau belajar mendengar teman-teman kita, sahabat kita punya keluhan. Dan supaya kita juga bisa membantu mereka. Ya, menguatkan mereka. Ya, mengarahkan mereka ke tempat yang benar. Mali belajar mendengar. Karena Tuhan Yesus adalah maha mendengar. Ya, oke kali ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman engkau hari ini. Bahwa kita sadar, engkau adalah Tuhan yang maha cinta, maha mengasih, dan maha pendengar. Tuhan, engkau senantiasa, setiap saat, ya, mendengarkan suara kita. Dan permohonan kita, terima kasih Tuhan atas kebaikan engkau. Engkau, Tuhan, menyendengkan teringat engkau kepada kita. Tuhan, biarlah kami ada apapun, kami tidak takut untuk berbicara, yaitu berdoa kepada engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus.